Mbak Adek, gimana ya Mbak Adek? Kalau kemarin Abang Mawis, tidak kesempatan Mbak Adek? Itu Mbak Adek salah, Mbak Adek mohon maaf kepada semuanya. Mbak Adek itu teriurah kardipitasi, yang lainnya. Mbak Adek mohon maaf sekali, Mbak Adek gak maksud. Mbak Adek itu hanya dipanggung aja. Mbak Adek salah, Mbak Adek mohon maaf. Itu spontan bukan seperti itu Mbak Adek? Itu kalau dipanggung ya Mbak Adek itu. Namanya juga dipanggung. Mbak Adek mohon maaf sekali lagi, Mbak Adek gak bisa ngomong apa-apa. Mbak Adek hanya mohon maaf kepada semuanya. Kepada bangsa Indonesia, kepada semuanya, Mbak Adek, terutama ke Mbak Adek mohon maaf. Udah menghubungi secara langsung mungkin Mbak Adek? Mbak Adek kalau ada kontaknya dari kemarin, cari-cari kontaknya Mbak Adek gak punya kontaknya. Mbak Adek mohon maaf sekali. Udah ada maksudnya ada komunikasi dengan mungkin teman-teman atau orang dekatnya Mbak Adek? Mbak Adek gak tahu, Mbak Adek kan baru. Permintaan maafnya seperti apa Mbak Adek? Mbak Adek dari kelubuk yang paling dalam, dari hati yang paling dalam. Mbak Adek mohon maaf sekali, Mbak Adek gak maksud. Mbak Adek mohon maaf kepada semuanya, bangsa Indonesia, Bapak Adek Mali, juga yang sehat Mbak, Mbak Adek mohon maaf. Itu spontan, Mbak? Dibilang spontan, gimana ya? Itu kan di panggungnya, Mang. Atau memang bagian dari gimmick tadinya? Mbak Adek mohon maaf sekali, Mbak Adek hilap itu aja, Mbak Adek mohon maaf. Di lokasi waktu itu kan sempat ketemu, habis syuting mungkin sempat nyamperin juga, Mbak Adek? Mbak Adek nyamperin kepada semuanya, Mbak Adek mohon maaf. Mbak Adek mohon maaf, Mbak Adek mohon maaf. Maksudnya tetap mau tampil di TV, besok-besok tetap mengambil job gitu? Ya, lihat-lihat dulu lah, kalau yang aman buat Mbak Adek ya boleh. Kalau misalkan buat Mbak Adek nanti bakal kedepannya gimana, Mbak Adek udah capek. Yang kemarin juga, nih aduh capek sekali Mbak Adek. Mbak Adek sebenarnya mau berkarya, tapi kalau kayak begini mah, Mbak Adek kapok. Mbak Adek lonok, kapok. Biar kajam Mbak Adek di Bandung. Mbak Adek lonok, siap berkarya. Tapi secara adek lonok, itu aja. Assalamualaikum. Mbak Adek, yang kemarin yang permintaan maaf itu gimana, Mbak Adek? Udah datangin ke orangnya belum? Yang mana? Yang dimotor itu. Oh, udah islah tadi juga di Brondis udah biasa, udah itu salah paham. Kang Danis juga udah memakam Mbak Adek. Mbak Adek sudah punya keluarga baru, Kang Danis. Nggak ada apa-apa, sekarang sudah biasa lagi. Ya, sudah. Hikmahnya apa, Mbak Adek? Hikmahnya Mbak Adek semakin kapok. Semakin kapok. Ya. Untuk apa, kekerjaan sini sekarang gimana? Apa? Untuk kekerjaan, kekerjaan saya, mungkin Mbak Adek akan menjahit lagi di Kosami. Nggak mau jadi artis, Mbak Adek kapok. Ampun! Kenapa? Nggak mau jadi artis. Mbak Adek mau ngejahit lagi di Kosami. Kalau mau ngaliput, Kakosami. Ya lah. Assalamualaikum. Terima kasih, Mbak Adek. Terima kasih, Mbak Adek.